Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Yaitu isrom dia Guys di video kali ini saya mau sharing Kepada kalian yaitu terkait dengan Pembatalan orderan Di tiktok kayak gitu Nah jadi kan sebenarnya ada tuh ya Beberapa alasan orang yang harus Membatalkan orderan kayak gitu ya Ada yang karena salah Memasukkan alamat kayak gitu Atau ingin mengubah alamat kayak gitu Ya intinya Di video ini saya mau Memberikan tutorial cara Membatalkan pesanan di tiktok Dan cara minta pengembalian Dana apabila kalian sudah Terlanjur mentransfer Kayak gitu ya terlanjur Pembayarannya itu melalui Bank transfer kayak gitu ya guys Untuk langkah pertama Ketika mau membatalkan Pembatalkan pesanan kalian masuk ke tiktok dulu Tapi sebelum lanjut Jangan lupa support channel ini Dengan kasih like share and subscribe Karena subscribe itu gratis Untuk yang udah subscribe Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa nyalakan loncengnya Agar kalian dapat notif Setiap saya upload video terbaru Gitu ya guys Nah guys lanjut aja Kalian masuk ke tiktoknya ya guys Nah setelah kalian masuk ke tiktok Jangan lupa klik yang Titik tiga Baris tiga pojok kanan atas Lalu kalian klik yang pengaturan dan privacy Nah setelah itu nanti akan muncul Seperti ini Kalian klik aja yang Pesanan anda ini ya guys Nanti akan muncul tampilan seperti ini Informasi terkait dengan pesanan kalian Nah kalian klik Pesanan kalian yang mau dibatalkan Nah disini saya klik yang ini ya Satu untuk dikirim ini Nah terus nanti akan muncul pesanan kalian Seperti ini Kita klik aja yang ini Nah seperti ini ya guys Nah disini yang sangat penting ya Kalau pesanan kita Masih berada disini ya Pesanan dibuat Masih ada dibuat kayak gini Kalian bisa langsung klik Yang batalkan pesanan ini ya Kalian bisa langsung klik Batalkan pesanan Nah terus disini kalian pilih nih Alasan kalian mau membatalkan pesanan apa Kayak gitu Nah disini saya klik yang pesanan Dibuat secara tidak sengaja Nah lalu klik yang kirimkan Nah setelah itu Nanti akan muncul seperti ini Nah pesanan Dibatalkan Nah otomatis ya guys Anda membatalkan pesanan Karena tidak sengaja membuatnya Pengantaran pakai dibatalkan ya Nah ini yang sangat penting Saya ulas sekali lagi Pesanan yang ada disini Itu karena Si penjual Si penjual belum Memproses orderan kita Kayak gitu Jadi tombol Batalkan pesanan ini Masih ada Jadi gampang ya Tinggal klik yang Batalkan pesanan Klik alasannya Ya setelah itu Klik kirimkan Dan pembatalan pesanan Berhasil Kayak gini Nah sekarang Kejadian yang kedua ya guys Nah kejadian kedua itu Apabila Di Kesini Sudah pindah ke menunggu kurir Jadi Kalian nih Misalkan ya Sudah beberapa menit kemudian Baru ngeh Oh alamat yang saya masukkan itu Salah Kayak gitu ya Dan ternyata Pesanan kalian Sudah diproses Sama si penjual Dan Status pengirimannya Sudah menunggu kurir Kayak gitu Otomatis Nanti Batalkan pesanan ini Gak ada Tombol Batalkan pesanan ini Gak ada Yang ada itu Nanti Minta pengajuan Pengembalian dana Kayak gitu Nah saya klik Yang minta pengajuan Pengembalian dana ya guys Karena waktu itu Saya sudah transfer Pakai bank transfer Kayak gitu Kalau pakai caudemah Tenang-tenang aja ya guys Uang gak takut hilang Kayak gitu kan Nah waktu itu Posisinya Saya sudah transfer ya Terus saya Klik yang minta Pengajuan Pengembalian dana Nah nanti Pilihannya itu Gak ada yang ini ya guys Pilihannya itu beda Intinya Salah satunya adalah Karena pengirimannya Lama kayak gitu Jadi Saya pilih yang itu Karena terpaksa ya guys Karena pilihannya Hanya itu Kayak gitu Setelah itu Setelah itu nanti Kita diminta Memasukkan Pengembalian dana Mau melalui apa Bank transfer Atau dana Saat itu Saya alokasikan Ke dana saya Kayak gitu Saya alokasikan Ke dana ya Nah saya Jadi sudah Minta pengajuan Pengembalian Dana Kayak gitu Dan untuk Pengembalian dana Meskipun Saya transfer Lalu Bank transfer Saya minta Pengembalian Dananya itu Melalui dana Kayak gitu ya guys Nah saat itu Status Statusnya itu Berubah menjadi Menunggu Disetujui Penjual Nah saya Lanjut Ngechat Ke penjual Ya guys Nah disini Saya ngechat Ke penjual Bahwa Intinya Saya minta maaf Saya membatalkan Orderan Karena alamat Yang saya masukkan Salah Kayak gitu Tapi saya sudah Terlanjur payment Dan terlanjur Kakak proses Jadi mohon Untuk diterima Pengajuan Pembatalan Pesanan Dan pengembalian Dana saya Kayak gitu kan Dan balesan Yang saya terima Seperti ini ya guys Untuk pembatalan Syaratnya Kakak order Kembali Yang versi Benarnya Lalu Kabari kesini Jika orderan Terbaru Sudah masuk Nanti tim kami Baru bantu Untuk cancel Orderan Yang salah Pertama Kabari ya kak Jika sudah order Ulang Kayak gitu Jadi kita diminta Untuk order lagi Baru permintaan Pembatalan itu Diterima Kayak gitu ya guys Karena apa Karena saya juga Tahu ya Kalau penjual Tiba-tiba Menerima Pembatalan Orderan Nanti dia bisa Kena penalti Jadi saya Pahami Pahami Kondisinya Nah selanjutnya Saya diamkan Dan saya juga Tidak membuat Orderan lagi Kayak gitu Jadi Terserah Disitu Saya pasrah Terserah Mau diapakan Mau disetujui Atau tidak Kayak gitu ya guys Nah selanjutnya 2-3 hari Kedepan Saya cek ya Dan ternyata Pesanannya itu Sudah berubah status Yaitu statusnya Yang tadinya Menunggu Disetujui Sama penjual Dan ini Permintaan Langsung Tidak disetujui Atau ditolak Oleh penjual Ya guys Tulisan yang tertera Disini adalah Pengembalian dana Tidak disetujui Oleh penjual Anda dapat Mengedit Permintaan Anda Atau Mengajukan Banding ke TikTok Dalam 4 hari 16 jam 22 menit Kayak gitu Nah disini Ada Opsi Banding Ke TikTok Edit Permintaan Pengembalian Uang Dan yang terakhir Adalah Batalkan Permintaan Pengembalian Uang Nah disini Kalian klik Yang banding Ke TikTok Nah nanti Ketika kalian klik Banding ke TikTok Akan muncul Intinya Kalian harus Melampirkan Foto Screenshot Sebagai Bukti Dan kalian Lampirkan Penjelasan Kenapa Kalian Minta Banding Kayak gitu Selanjutnya Saya Screenshot Lampiran Ini Kalian Masukkan Screenshot Yang ini Ditolak Penjual Pokoknya Ini Kalian Screenshot Terus Kalian Masukkan Kenapa Bandingnya Alasannya Apa Alasan Alasan Intinya Saya Minta Pengembalian Dana Karena Alamat Saya Salah Kayak Gitu Kalau Misalkan Mau order Lagi Uangnya Tidak Ada Kayak Gitu Ya Nah Setelah Kalian Kirim Dan Beberapa Detik Kemudian Pengembalian Dana Langsung Disetujui Guys Ya Ini Ini Adalah Foto Yang Saya Lampirkan Ini Dan Caption Pesannya Admin Tolong Untuk Bantu Cancel Orderan Saya Ini Soalnya Itu Salah Alamat Mau Saya Cancel Tapi Tidak Disetujui Penjual Mohon Bantuannya TikTok Soalnya Kalau Diteruskan Nanti Saya Tidak Mendapatkan Produk Mau Order Lagi Ini Mau Order Lagi Uang Ini Juga Tidak Ada Ini Salah Ketik Tapi Tidak Apa Salah Satu Huruf Insya Allah TikTok Mudeng Dan Ternyata Disetujui Alhamdulillah Jadi Uang Kita Kembali Seperti Seperti Setelah Itu Kita Cek Di Dana Di Dana Langsung Masuk Total Pengembalian Dana 156 Karena Meskipun Waktu Membayar Saya Pakai Bank Ransworth Tapi Ketika Pengajuan Pengembalian Dana Saya Pakai Dana Akhirnya Masuk Ke Dana Juga Ini Saya Beli Sebesar 156 Dan Akhirnya Masuk Nah Akhirnya Masuk TikTok Shop Isi Saldo Dana Total Bayar 156 227 Dan Ini Masuk Ke Dana Saya Kayak Gitu Ya Guys Nah Jadi Ada Dua Opsi Ada Dua Opsi Kalau Misalkan Orderan Kalian Masih Disini Langsung Bisa Batalkan Tapi Kalau Misalkan Sudah Menunggu Kurir Kalian Pilih Yang Pengajuan Pembatalan Orderan Atau Kalau Misalkan Sudah Dibayar Minta Pengajuan Pengembalian Dana Kayak Gitu Terus Tinggal Kalian Nanti Masukkan Alasan Kalian Membatalkan Pesanan Kemarin Saya Itu Tadi Ya Pembatalan Karena Pengiriman Lama Kayak Gitu Tapi Caption Saya Tulis Maaf Kak Saya Batalkan Pesanan Karena Alamat Salah Kayak Gitu Ya Guys Nah Setelah Itu Menunggu Persetujuan Dari Penjual Tapi Akhirnya Juga Tidak Disetujui Akhirnya Kita Diminta Untuk Banding Nah Langsung Kalian Banding Aja Guys Langsung Kalian Klik Yang Banding Ke TikTok Kalian Masukkan Screenshot Ditolak Ini Dan Alasannya Kayak Gitu Dan Langsung Disetujui Kayak Gitu Ya Guys Nah Semoga Semoga Teman-teman Paham Ya Apabila Ada Pertanyaan Kalian Bisa Langsung Komen Ya Guys Terkait Dengan Cara Membatalkan Dan Minta Pengembalian Dana Dari Orderan Kita Kayak Gitu Oke Guys Ketemu Lagi Di Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh